Hidup Abu Nawas memang tak pernah sepi dari olah koca Bak selebritis, belakangan sudah tersiar hoax alias kabar bohong bahwa Abu Nawas mau terbang Kendati sudah pasti hoax, kabar itu sudah tersebar ke pelosok kota Termasuk istana negara, banyak yang ingin tahu tentang berita itu hingga mendatangi Abu Nawas langsung Tetapi dengan santai, Abu Nawas menjawab Betul saudara-saudara, saya mau terbang, jawab Abu Nawas ringan Yang bikin para penanya itu penasaran Baginda Harun Arashi termasuk yang penasaran Beliau kaget dan sedikit panik sebab kabar itu sudah viral dan membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran berita itu Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya Karena sudah menimbulkan keresahan, Baginda Harun Arashi memanggil Abu Nawas ke istana Sesampainya di istana, langsung saja Raja Baginda bertanya Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang? Betul Baginda, saya mau terbang, jawab Abu Nawas dengan santai Kapan dan di mana? Tanya Baginda Hari Jumat yang akan datang ini, di Menara Masjid Baitussalam Baginda Jawab Abu Nawas Baiklah Abu Nawas Karena berita ini sudah membuat banyak perdebatan di kelangan masyarakat Maka pengadilan masyarakat akan memutuskan nasibmu bila berbohong Sesuai dengan peraturan negeri ini, kamu akan mendapat hukuman berat jika berbohong Berbohong dan membohongi orang sama dengan menipu Sedangkan menipu bisa dijerat hukuman paling berat, yakni hukuman gantung Banyak yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja Abu Nawas telah mendapatkan ancaman jika berbohong akan dihukum gantung Mereka tak sabar menunggu hari bersejarah itu Hari Jumat pun tiba, masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi halaman masjid Baitussalam Tak jauh dari area itu, perlatan untuk melaksanakan hukuman gantung telah disiapkan Manakala Abu Nawas berbohong Tapi, orang-orang sudah menyesaki masjid terpanah melihat Abu Nawas yang dengan santanya berjalan Ia tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid Orang-orang pun bertanya Benarkah Abu Nawas akan terbang? Ada pula yang berkata Silahkan terbang Abu Nawas, kalau kamu terbang pasti akan jatuh dan mati Tapi kalau kamu tak terbang, kamu akan digantung Suasana menjadi tegang dan hening saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid Semua mata tertuju pada Abu Nawas Seolah mereka merasa akan menyaksikan kejadian yang luar biasa Sementara di atas, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi Ia mulai menggerak-gerakkan tangannya seolah-olah akan terbang Ia berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-gibaskan tangannya berulang-ulang seperti burung Ia melakukan itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu Tapi nyatanya Abu Nawas tak kunjung terbang Di pelantaran orang-orang saling berpandangan Jantung mereka semakin berdegup kencang lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman Tapi Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang? Tanya Abu Nawas kepada hadirin setelah sampai di bawah Ia, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah mau terbang Jawab banyak orang Lalu apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara masjid Baitu Salam? Tanya Abu Nawas lagi Orang-orang pun hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa ada suara yang keluar Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang bisa terbang Tapi saya mau terbang Jadi saya mau terbang Tapi tidak bisa terbang Jelas Abu Nawas Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecertikan kata-kata dan perilaku Abu Nawas Ia bisa mengubah sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin dengan caranya Hakim pun menjadi tak berdaya Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas Karena merasa ini hanyalah permainan kata dan penafsiran Berhati-hatilah jika menerima berita Jangan langsung ditelan Tapi rendungkan dahulu Kata Abu Nawas kepada kalayak ramai Sesampainya di istana Para Al-Ghojo menceritakan apa yang terjadi hari itu pada Baginda Harun al-Rashid Bukannya marah ataupun kecewa Baginda malah tertawa terbahak-bahak Sudah kukira Ini hanya ulahnya Aku sudah berulang kali dibuatnya tertawa oleh kecertikannya Kata Baginda Raja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!